Intro Hai semua, nama aku Vira Di video kali ini aku mau bikin makeup tutorial Makeup tutorial ini juga sekalian tips Buat kalian para pemula Di dunia makeup, kalo mau mulai makeup Apa aja sih yang harus dipunya dan apa aja sih Step-stepnya, jadi buat kalian penasaran Stay tuned terus Oke guys, jadi ini aku udah ngumpulin 5 produk Makeup buat para pemula Jadi kayak yang gampang ditemuin Makeup yang kualitasnya bagus Harganya juga bagus Dan kayak makeup yang multifungsi Jadi buat para pemula, gak pemula juga gak apa-apa sih Bakal gampang banget pake produk-produk Makeup ini, ini aku ada 5 produk Dan semuanya lokal Indonesia Sudah siapin Jadi kalo misalnya kalian pemula, produk-produk makeup Yang harus banget kalian punya Menurut aku adalah cushion pertama Karena cushion itu lightweight di muka Hasilnya enteng di muka Tapi coverage-nya oke Ketahanannya oke Mau dipake buat sehari-hari atau mau dipake Buat ke acara penting pun bisa banget Kalian gak usah beli banyak-banyak produk base makeup Tapi kalian udah bisa dapetin banyak hasil Itu kalian bisa pake BB cushion Selanjutnya adalah bedak Bedak penting banget Menurut aku buat pemula juga penting banget Karena kan kita tinggalnya di daerah tropis ya Panas banget, lembab banget Jadi menurut aku bedak penting banget dipake Biar bikin base kita lebih tahan lama Lebih keliatan flawless Dan biar bikin base kita tuh lebih matte hasilnya Bukan lebih matte tapi kayak lebih halus dan lebih ketutupan Karena kalo misalnya base doang Kayak cushion doang Atau BB cream doang Atau foundation doang Kan dikendirung agak lebih liquid gitu kan di muka Takutnya debu, polusi, nempel di muka Dan bikin kita malah gampang jerawatan Dan gampang beruntusan Jadi menurut aku bedak penting juga Selanjutnya yang penting adalah alis Zaman sekarang ya gak sih alis udah beredar Semua wanita harus pake alis Menurut aku alis penting banget Karena bikin tampilan mukanya beda Terus bikin mukanya gak polos juga Walaupun kalian yang alisnya udah bagus Udah banyak, udah panjang Dan bluenya udah rame Tidaknya punya alis tuh buat ngisi-ngisi Alis-alis kalian yang bolong Biar hasil alisnya lebih imbang Dan lebih sempurna lagi Selanjutnya itu adalah mascara Mascara juga penting banget Karena mascara juga bikin tampilan muka kita berbeda Apalagi di bagian mata Bikin matanya kayak lebih kebuka Dan bikin matanya kayak lebih indah gitu loh Soalnya kalo gak pake mascara Kelihatan matanya kayak polos banget Jadi keliatan kayak kurang seger Dan bakal lebih nunjukin banget Kalo mata kita lagi capek Terus selanjutnya adalah lip cream Kenapa aku pilih lip cream? Kenapa gak lipstick atau lip tint Atau apapun lainnya Karena menurut aku lip cream itu enak banget Buat dipake segala occasion Jadi kalo misalnya kalian mau dipake buat daily Dan kalian mau ngombre bibir kalian Bisa pake lip cream Cuma taro di bagian dalam Bagus banget hasilnya Dan keliatan lebih natural Tapi kalian kalo mau bikin hasilnya Lebih full Lebih glam Lebih bold lagi bibirnya Kalian bisa banget pake lip cream juga Buat keacara-acara penting Acara-acara formal Dan lip cream juga bisa banget dipakein Jadi blush on Jadi kayak cream blush Hasilnya bakal bagus banget Dan natural banget Terus juga lip cream bisa banget dipakein Di mata sebagai eyeshadow Kalo misalnya kalian emang pengen Matanya lebih ada warnanya lagi Oke jadi itu dia tadi 5 produk yang menurut aku Kalian para pemula Harus banget punya Aku bakal tutorial sekalian By the way Kenapa aku gak masukin primer Karena gak semua orang suka pake primer Dan karena gak semua orang juga suka pake Base yang terlalu numpuk-numpuk Dan kebanyakan Bakal terasa berat di muka Dan segala macem ya Jadi primer aku singkirkan Cuman kalo misalnya kalian mau masukin primer Karena kalian punya kebutuhan khusus kulitnya Atau mukanya Itu boleh banget Tapi kalo misalnya kalian gak mau pake primer Juga gak apa-apa Asalkan kalian wajib banget Banget-banget Skincarenya pake moisturizer dulu Sama pake sunscreen dulu sebelum makeup Karena buat ngindungin muka Dari sinar matahari Dan buat ngindungin muka Dari makeup yang bakal kalian tempel di muka kalian Pertama aku bakal pake cushion Kenapa disini aku pilihnya Cushionnya Makeover Yang Powerstay Demi Matte Cover Cushion Kalo kalian belum baca review aku Di video aku sebelumnya Yang ngebattlein cushion Kalian wajib banget nonton dulu Biar kalian tau kenapa aku pilih ini sekarang Aku lagi obses banget sama cushion ini Soalnya dia coveragenya bagus banget Tahan lamanya bagus banget Bikin kulit keliatan lebih bagus Dan lebih flawlessnya juga bagus banget Jadi kamu pake ini buat daily Ataupun kalian pake ini ke kondangan Ke acara penting Acara formal Itu masih bagus banget hasilnya Udah beberapa kali aku lagi pake cushion ini Dan orang-orang pada nanya Pas ketemu sama aku Kamu pake base-nya apa? Kok bagus banget? Dan kalian banyak banget yang bilang Kalo cushionnya Purbasari Katanya kayak makeover juga Aku jadi penasaran Aku lagi tahapan mencoba Cushionnya Purbasari Kita liat apakah benar Cushionnya Purbasari Mengalahkan cushionnya makeover Oh iya ini juga salah satu alasan Kenapa aku pilih Beauty Cushion dari semua base Karena dia udah ada kacanya Terus udah ada puffnya Walaupun sekarang Gak bakal pake puffnya Karena aku selalu sayang-sayang Buat pake puff Makanya puff yang dari cushionnya Biasanya aku simpen Tapi itu ngebantu banget Buat pemula Jadi kalian gak usah beli sponge lagi Atau brush lagi By the way ini shade aku tuh Yang N30 Natural Beige Terus kalo misalnya kalian Butuh coverage lebih di bawah mata Karena bawah mata kalian Lebih hitam Kurang tidur Kecapean Bisa ditambahin Ini sebagai concealer Terus karena BB Cushion kan enteng Gak berat di kulit Jadi dipake di bawah mata Dia gak bakal gampang creasing Atau gampang cracking Aman buat di bawah mata Selanjutnya aku bakal pake lip cream Ini lip creamnya Emina Yang cream made Shadesnya yang 08 Pumpkin Spice Warnanya bagus Pinknya tuh kayak pas Jadi gak terlalu pink buat di bibir Tapi di bibir juga cocok pinknya Kalian bisa banget pake tangan Atau pake sponge Atau pake puff yang udah ada dari cushion Sekarang pake bedak Ini pake bedaknya BLP Yang face powder Shadesnya yang light beige Bedaknya BLP ini Bikin kulit kayak keliatan lebih mulus Sumpah Jadi keliatan lebih flawless Dan dia buat ketahanan minyaknya juga bagus banget Terus dia loose powder Tapi ada warnanya Jadi nambahin coverage di muka kita Tapi kerasanya enteng Gak kerasa kayak bedakan banget Terus dia udah ada puffnya juga Buat bedaknya Belum aku pake Lagi-lagi selalu kalo punya puff aku belum pake Karena aku sayang-sayang Enaknya gitu guys Cari bedak yang udah dapet puffnya Atau aplikatornya Tapi kalo aku pake brush juga gak apa-apa Sekarang aku mau masuk ke bagian alis Ini alisnya Viva Sudah terkenal bahwa alis ini emang the best Bagus banget Ini aku shadesnya yang black pokoknya Karena emang aku lebih suka Kalo alis aku keliatannya lebih ke cool tone Daripada warm tone Pake alisnya ikuti bentuk asli alis kalian aja Oke udah jadi alisnya Sekarang aku mau pake lip cream yang tadi Lip creamnya Emina Buat di eyeshadownya Buat di mata aku maksudnya Ya kan setidaknya bikin matanya keliatan kayak lebih seger gitu Walaupun warnanya tuh emang gak yang gonjre Muka kita pun jadi kayak lebih seger Terus buat mascaranya nih aku pake Wardah Eye Expert Perfect Curl Mascara Mascara ini bagus banget sumpah buat manjangin bulu mata Biasanya kan kita nih rata-rata bulu matanya kayak kecil-kecil pendek-pendek gitu kan Tipis-tipis Terus juga ada sedikit trik dari aku Kalo misalnya kalian pengen pake eyeliner tapi gak punya eyeliner Bisa pake mascara aja Tinggal pakein brush Abis itu tinggal dijadiin eyeliner Nah ini udah aku pake mascara Yang ini aku pake mascara bawah Yang ini enggak Kalian bisa liat bedanya kan Kalo misalnya pake mascara bawah Itu bikin satu look mukanya tuh keliatan lebih glam Dan keliatan lebih formal Kalo yang kayak gini tuh keliatan lebih natural Jadi kalo misalnya sehari-hari Biasanya aku gak bakal pake mascara bawah Terus terakhir aku tinggal pake lip creamnya tadi Di bibir aku Kalo misalnya kalian mau keliatan lebih natural Bisa taruh di dalam aja Gak lo di tap-tap Tapi kalo misalnya mau dibikin full lip juga bisa Seperti ini hasilnya Gila guys ini cuma pake 5 produk Tapi bisa hasilnya full makeup seperti ini Oke guys sekarang aku mau ngomumin buat giveaway Jadi aku mau memutuskan buat bikin giveaway lagi Berhubung nih tema makeupnya kan Kayak makeup-makeup yang wajib punya Kalo kalian pemula Jadi aku bakal bagi-bagi makeup Dan makeup-makeup yang aku bagi ini adalah Makeup-makeup yang kayak pasti banget kalian pake Sehari-hari Ataupun kalo misalnya kalian lagi mau hangout Terus buat giveaway kali ini Bakal ada 5 pemenang Dan aku bakal ngadain di 2 platform Di Youtube sama di Instagram Sebelum aku ngasih tau rulesnya gimana Aku bakal nunjukin makeup-makeup yang bakal aku bagi-bagiin Semoga banget buat kalian yang menang Nantinya makeup ini bakal bermanfaat buat kalian Karena makeup-makeup ini juga aku udah pilih Berdasarkan makeup yang aku suka Jadi aku bakal bikin 3 pemenang dari Youtube Dan 2 pemenang dari Instagram Rulesnya adalah Pertama kalian wajib banget Follow Instagram aku at Almirantivira Sama subscribe ke channel Youtube aku Almirantivira Terus buat yang mau ikutan di Youtube Kalian wajib banget like video-video di Youtube aku Selama tahun 2019 Terus kalo udah kalian komen di video Youtube aku yang ini Nama kalian, umur kalian, dan nama Instagram kalian Terus buat yang Instagram Kalian wajib banget ngelikein foto-foto Instagram aku Postingan di Instagram aku selama tahun 2019 Dan komen di foto yang aku bakal tampilin di layar Nama kalian, umur kalian, dan nama Instagram kalian juga Aku bakal ngerandom pick pemenangnya Yang udah kalian komen di Instagram aku Sama di Youtube aku 2 dari Instagram, 3 dari Youtube Kalo misalnya aku udah nemuin pemenang pas aku ngerandom pick Tapi kalian gak ikutin rules dari aku Kalian gak nge-subscribe aku Follow aku, atau gak nge-likein postingan-postingan aku Aku bakal nge-cancel Dan aku bakal cari pemenang baru Karena rules kalian ini gampang banget guys Aku gak nyuruh kalian bikin apa-apa Aku cuma nyuruh kalian yang tadi doang Periode giveaway ini bakal dari hari ini Tanggal 5 Juli sampai Hari Senen tanggal 15 Juli Dan aku bakal ngumumin pemenang giveaway-nya Di Instagram story aku Jadi kalian pantengin nanti Tanggal 15 Juli malem Biasanya aku ngumumin pemenangnya Kalian boleh komen sebanyak-banyaknya Tapi jangan terlalu banyak ya guys Nanti kalian di-blog sama Instagram atau Youtube Dan itu aku gak ikut campur Kalo misalnya kalian sampe kena blog sama Instagram sama Youtube Oke? Jadi komennya standar aja lah ya Good luck guys Semoga kalian jadi pemenangnya Dan semoga hadiah ini bakal bermanfaat buat kalian Aku seneng banget kalo misalnya aku bisa ngasih sesuatu yang bermanfaat buat kalian Aku bakal tulis lagi di komen rules lengkapnya Biar kalian ntar gak bingung Jadi kalo misalnya kalian suka sama video ini Jangan lupa like, subscribe, dan juga share ke temen-temen kalian Tentang video terbaru aku See you on my next video Bye! Bye!